Halo, welcome back to my channel Oke, kali ini kita akan membahas tentang Maintaining Happy Feeling Jadi bagaimana kita menjaga perasaan kita Feeling kita, agar tetap selalu happiness Karena, kalau jujur aja saya mau mampatkan ya Tentang LOA atau Law of Attraction ini Simpelnya adalah, kita memang hanya perlu Maintaining Happy Feeling disini Kenapa? Karena kita mendapatkan atau menarik apapun Yang pada dasarnya kita berikan Atensi khusus dan juga Kita fokuskan disana Jadi apapun yang kita fokuskan Dan kita visualisasikan Pada dasarnya itu yang kita kembali ke kita Jadi disinilah Fungsi utama dari Maintaining Happy Feeling Oke, karena gampangnya seperti saya bilang tadi LOA atau Law of Attraction ini adalah Tentang Maintaining Happy Feelings Jadi bagaimana cara kita Maintaining Happy Feelings ini? Di video saya sebelumnya, memang sebetulnya sudah saya sedikit singgung ya Kalau gampangnya Maintaining Happy Feelings ini adalah Dengan Feel Do Kita fokus saja melakukan Feel Do Jadi kita melatih diri kita Agar Sigap Merasakan intuisi kita Karena intuisi kita pasti berkata Yang paling benar buat kita Itu adalah perangkat yang God Alam Semesta Atau Tuhan Pakai Agar kita tahu Mana yang baik dan mana yang buruk buat kita Yaitu adalah feeling kita Dan apapun itu feeling kita yang positif Itu akan membawa kita pada hal yang positif juga Jadi lakukan Feel Do Just Feel Do Misal kalian saat ini Merasa Suntuk gitu ya Di pekerjaan kalian repot Habis itu ada masalah dengan teman atau dengan pasangan Maka yang kalian lakukan adalah Lakukan hal sebalik Lakukan apapun itu Yang membuat kalian merasa happy Mungkin langsung bikin kopi Mungkin juga langsung jalan-jalan Apapun itu Yang penting bisa memaintain Happy feeling kalian Mungkin memang di awal ini akan sangat sulit Kenapa? Karena saya bilang sangat sulit Karena kita Sejak awal Dari lahir Kita terbiasa untuk memfokuskan diri pada apa yang ada di sekitar kita Jadi saat kita jaga masalah Fokus kita adalah kemasalah tersebut Nah sementara kita di LOA ini Harus fokusnya pada apa yang kita Happy Apa yang kita Membuat kita merasa bahaya Apapun itu Makanya Cara paling gampangnya adalah Feel Do Lalu bagaimana cara ngecek Kalau kita sudah feel do apa enggak? Gampang Kalian di rumah ada kaca kan? Kalau enggak ada Pinjam Tetangga Jadi ketika kalian lihat di kaca Hal apa pertama yang kalian Katakan pada diri kalian sendiri Misal ketika kalian melihat di kaca Dan kalimat-kalimat seperti Aduh Saya kok kurang begini ya Harusnya saya berpindah seperti ini Bukan seperti ini Aduh Saya kok Tidak sukses-sukses ya Nah Tandanya Kalian sedang berada dalam Posisi Emosi negatif Dan itu berarti kalian harus Melakukan apapun itu Kalau perlu memaksa diri kalian Agar ketika kalian melihat di kaca Hal pertama yang kalian lihat Yang kalian Pikirkan adalah Uh Ternyata saya ganteng Uh Ternyata saya cantik Uh Ternyata Saya ini Bisa sukses Waktunya saya ini Genius Just do it Cari kaca Dan pastikan kalimat-kalimat itu Yang nanti keluar dari diri kalian Dengan cara seperti itu Maka kalian akan terbiasa Melakukan Feel do Oke Maintaining happy feeling Adalah hal utama Untuk bisa mencapai Untuk menarik apapun Dan menguatkan vibrasi kalian Oke Kembali lagi saya ingatkan Saya selalu yakin dan percaya Kalian punya kompetensi Dan potensi Untuk mencapai apapun itu Yang kalian inginkan Jadi Pergunakan hal itu Untuk mencapai Segala sesuatu Yang kalian inginkan Oke We meet again In the next video Salam sukses ya